Kewasepadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19 di Provinsi Jambi sudah harus dilakukan masyarakat. Pasalnya, berdasarkan catatan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi, peningkatan kasus konfirmasi positif COVID-19 di tempat tersebut mulai terjadi. Kepala Lapskesda Provinsi Jambi, Sapri Mail, menjelaskan, peningkatan jumlah konfirmasi positif itu mulai terjadi jelang pertengahan bulan Juli ini. Di mana, dari 23 sampel yang diperiksa, ada 4 sampel yang kemudian dinyatakan positif COVID-19 atau secara presentasi 17,39% dari jumlah pemeriksaan bulan Juli dikonfirmasi terinfeksi COVID-19. Untuk mencegah kembali meningkatnya kasus COVID-19 di Jambi, masyarakat diminta kembali memperketat penerapan prokes, khususnya penggunaan basker dan melakukan vaksinasi COVID-19 hingga dosis booster. Mulai dari pada Juni sampai Juli, di bulan Juni itu total pemeriksaan kita ada 1.730. Yang positif ada 6 pasien, jadi kalau kita ada presentasi adalah 0,35%. Masuk Juli, total pemeriksaan kita ada 23, yang positif ada dia 4. Jadi ada kalau dari presentasi ada sedikit peningkatan 17,39%. Jadi kalau kita lihat, di bulan Juli, di bulan Juni, ini ada memang pemeriksaan yang lumayan banyak, karena 1 pasca daripada lebaran. Ada beberapa instansi mengharuskan untuk pemeriksaan sebelum masuk kerja kembali. Dan juga pemeriksaan haji. Sementara di bulan Juli, di samping ada memang penurunan pemeriksaan, tetapi yang positifnya kalau kita bandingkan dibanding bulan Juni, ada suatu kenaikan. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.